Hai Sobat Konstruksi Kementerian PUPR melakukan penataan kawasan Garuda Wisnu Kencana yang terletak di Kabupaten Badung, Bali Rencananya kawasan tersebut nantinya menjadi salah satu tempat yang akan digunakan untuk acara jamuan makan malam para delegasi konferensi tingkat tinggi G20 di Bali pada 15-16 November 2022 mendatang Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti menyebut Kementerian PUPR diberikan tugas oleh Presiden Jokowi Dodo dalam menyiapkan jalan untuk jalur masuk dan entrance gate terkait rencana menjadikan GWK Cultural Park sebagai lokasi jamuan makan malam KTTG 20 Arahan ini disampaikan oleh Presiden Jokowi saat meninjau penataan kawasan Garuda Wisnu Kencana dalam kunjungan kerjanya di Bali pada Jumat 25 Maret 2022 Menanggapi arahan tersebut, Diana menyebut pihaknya berencana akan melakukan perkuatan dan pengaspalan jalan untuk jalur masuk serta memperluas dan mempercantik entrance gate dengan berbagai karya seni Selain itu, jalur Rem Taman Festival juga akan diperlebar dan dilandaikan untuk mempermudah kegiatan para kepala negara Penataan kawasan Garuda Wisnu Kencana seluas 4.000 meter persegi yang rencananya mulai dilakukan pada Maret 2022 dan ditargetkan selesai Agustus 2022 mendatang ini akan meliputi pekerjaan penataan area Tirta Amerta penataan entrance gate 3 dan pelandaian Rem Taman Festival Penataan kawasan GWK ini bertujuan untuk mempermudah aksebilitas pengunjung dan tamu presidensi G20 dari area Tirta Amerta menuju area Taman Festival sekaligus mendukung pengembangan destinasi pariwisata yang berstandar internasional dan berwawasan budaya di Bali Mengutip dari situs Wikipedia, Garuda Wisnu Kencana adalah sebuah taman wisata budaya yang terletak di bagian selatan Pulau Bali tepatnya di desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Di dalamnya terdapat sebuah landmark atau maskot Bali yang berdiri dengan megah yaitu patung Garuda Wisnu Kencana yang menggambarkan sosok Dewa Wisnu menunggangi tunggangannya Garuda setinggi 121 meter Terima kasih sudah menonton video ini Jika kalian suka videonya jangan lupa tekan tombol like dan nantikan video-video spesialis konstruksi berikutnya Salam konstruksi